Hai semua, aku Fira. Di video kali ini aku bikin serba kesayangan lagi, tapi bulan Aprilnya aku lagi rajin-rajinnya bikin nih. Dari kemarin kan aku belum skip ya. Eh, tapi Januari aku nggak bikin sih. Yaudah lah ya, semoga aku nggak skip lagi. Nah, di bulan April ini aku lebih banyak yang non-beauty. Soalnya buat beauty produk aku nggak begitu banyak yang suka banget di bulan April ini. Jadi, stay tune terus. Pertama dari fashion ya, guys. Aku tahu di bulan lalu, itu aku ngebahas tas yang sama, tapi ini beda size. Jadi, aku sebe banget begitu aku lagi suka-sukanya dan baru beli si Beyond Defines yang poofy, tapi yang versi kecil yang warna hitam. Tiba-tiba mereka launching yang versi besar, yang kayak punya aku yang warna putih. Jadi, pas aku kemarin nonton Bruno Mars di Singapura, aku langsung beli ini juga. Kayak nggak bisa banget, soalnya ini warna hitam gitu ya. Dan aku suka banget sama spacing-nya kan buat yang si poofy yang gede ini. Dia bisa muat banyak, sampe mau kena dompet lah nih. Ada lip product dan segala macam itu, dia muat banyak. Padahal katanya tuh kayak kecil aja gitu. Yang si item ini bahannya agak beda sih sama yang putih sama yang versi sebelum-sebelumnya. Dia bahannya agak sedikit lebih kasar. Cuman aku nggak peduli juga ya, soalnya nggak bersentuhan dengan kulit. Maksudnya dia bukan baju gitu, jadi nggak bikin gatel gitu. Terus ini dia buat talinya lebih panjang daripada poofy yang sebelumnya, yang besar sebelumnya. Jadi, menurut aku war to buy, apalagi kalo misalkan kalian tim netral kayak aku yang sukanya pake warna hitam mana-mana. Ini bener-bener dalemnya banyak banget, soalnya yang putih aku itu udah menguning, udah kotor, dan dibersihin nggak ilang-ilang. Jadi yaudahlah, tapi tetep aku suka sih, tetep pake juga. Selanjutnya adalah ini, ini adalah earphones. Ini aku lagi suka banget pake earphones ini karena ini sangat best purchase. Ini aku patungkan sama Tio, by the way. Ini best purchase banget karena dia bisa buat wahraga. Dia mau kamu jeglak-jegluk apapun, lopak-lopak segala macem, itu nggak bakal copot guys. Jadi ini sebenernya nggak mirip sama Aftershocks, cuman kalo Aftershocks kan dia lebih yang versi kayak gitu kan. Kayak gitu lah, bakal susah jelasin nanti aku liatin aja di foto. Tapi kalo ini kan versi earphones, jadi pasangnya tinggal gini doang. Dia mau kalian goyang-goyang kayak apa, kalian mau lari kayak apa, kalian mau lompat-lompat kayak apa, ini nggak bakal copot. Dan soundnya bener-bener bagus banget. Terus aku tuh ngeliat siapa ya, kayaknya ada yang pernah nge-post gitu di Instagram, mereka tuh ada versi yang ada kayak pearls-nya gitu buat kayak lucu-lucuan kalo misalkan ada yang punya cewek. Karena mereka ada yang versi rose gold, cuman pastinya aku tidak akan beli itu ya, jadi aku belinya yang hitam biasa. Seperti ini, suaranya bagus banget, jernih banget, ada noise canceling-nya juga. Selanjutnya adalah panty liners. Ini panty liners-nya Yuna. Ini sebenernya aku udah dapet lama banget, semenjak aku lagi hamil, tapi waktu itu aku nggak pake dong pastinya, jadi aku simpen. Terus karena aku sekarang udah mulai mens lagi, dan mens aku tuh kayak naik turun gitu, kadang lagi dres banget, kadang cuman dikit, tapi kayak lama gitu. Jadinya aku kayak, yaudah pake panty liners aja, kalo pake softek kayak terlalu besar, tapi kalo misalkan pake menstrual cup aku belum berani ya. Kebetulan baru lahiran, jadi masih kebayang-bayang perihnya kalo misalkan masukin menstrual cup ke dalam situ. Jadi aku pake panty liners ini. Nah biasanya aku kalo misalkan cuman dikit doang mensnya, atau kayak keputihan gitu, aku pake panty liners-nya itu dari Laurier, yang warnanya biru, yang kecil itu. Terus aku cobain ini kan, ini aku baru pertama kali cobain panty liners yang Laurier, Laurier, sama banget ya. Dan rata enak banget, ini aku buka aja lah, biar kalian bisa liat dalamnya. Ini panty liners-nya sebenernya segini doang, sebenernya ini lebih besar daripada panty liners-nya Laurier, tapi tipisnya sama. Dan ini bener-bener tipis, lembut banget. Sininya, ya lembut banget deh, bener-bener gak kerasa gata sama sekali, gak kayak ngeganggu, gak nyelip-nyelip, pokoknya ini enak banget. Nah ini tuh dia kayak ada semacam, apa sih tuh, kayak lambang penyerapnya gitu. Mungkin karena dia panty liners kecil, jadi kadang-kadang kita lupa ganti gitu ya, jadi bisa seharian pake gitu. Jangan diikutin. Kadang-kadang gini gatel kan, tapi ini enggak, jadi kayak, oh my god, aku suka banget. Aku udah buka, jadi sorry, bye-bye. Selanjutnya adalah dari peribuan, peribu anak. Ini aku bener-bener terbantu banget sama AC Booster-nya Mom Uung. Ini dari aku zaman hamil aw, aku udah pake AC Booster-nya Mom Uung. Aku juga yakin banget, kalian pasti udah aware banget sama AC Booster-nya Mom Uung, karena banyak banget yang pake, banyak banget bersiliwuran banget ini, bener-bener siap. Kayaknya semua yang lagi menyusui, rata-rata pake AC Booster-nya Mom Uung deh. Kalo misalkan kalian udah ikutin aku dari lama di Instagram, aku tuh selalu share ke kalian kenapa sih AC aku bisa deres. Pertama, aku sering banget konsumsi daun katuk dan daun kelor selama aku menyusui, apalagi menyusui pas awal-awal ya, sebelum pertama. Itu bener-bener aku makan itu terus. Nah tapi, aku bantu pake AC Booster ini juga, karena dia mengandung daun katuk sama daun kelor juga. Jadi kayak tambahan gitu. Karena daun katuk sama daun kelor bener-bener memperbaik asih aku banget. Selain itu, ini juga ada ekstrak ikan gabus ya, jadi bener-bener makin bikin asihnya lebih deres. Ini aku minumnya 2 kali sehari, dan sekali minumnya aku 2 kapsul langsung. Pokoknya kalo AC Booster udah pasti top of mine-nya itu Mom Uung sih guys. Kalo misalkan AC Booster gitu kan biasanya pastinya buat memperlancar asih kan, tapi ini juga bisa bagusin kualitas asih kita. Jadinya kita juga lebih sehat, dan si asihnya tuh jadi lebih banyak lemaknya, lebih banyak si Hint Milk-nya. Kalian tau kan kalo misalkan Hint Milk lebih banyak daripada 4 Milk, itu udah pasti bikin bebe anak cepet banget naik. Jadi kalo misalkan kalian bertanya-tanya, kenapa bisa si eh sekarang segembil itu? Ya karena si Hint Milk-nya tuh kayak lebih banyak itu daripada 4 Milk-nya gara-gara aku minum AC Booster guys. Yang aku punya ini yang isinya 60 kapsul, harganya Rp120.000. Tapi kalo misalkan kalian mau beli yang 30 kapsul, juga ada tuh harganya kalo gak salah Rp70.000. Dan ini travel friendly banget. Terus nih ukuran kapsulnya kecil. Jadi gampang ditelen, gak kelolodan. Karena gue paling sebel banget kalo misalkan minum kapsul yang segede-gede gaban. Selanjutnya masih di per-mom and baby-an, tapi ini versi mom-nya. Ini aku lagi suka banget juga sama breast pump-nya memuung. Jadi pertama kali aku kepo gara-gara temen aku ajeng, anak Aura Tori. Itu kan dia kalo misalkan lagi meeting segala macem tuh suka sambil pumping kan pas zaman anak dia masih kecil. Itu dia pumping-nya pake sih memuung yang ini nih. Jadi aku kepo lah cobain. Nah aku lumayan kaget nih karena isi si botolnya 210 mili guys. Biasanya kalo misalkan breast pump, apalagi kalo misalkan yang portable kayak gini. Itu kayak botolnya kecil. Jadi palingin 180. Kayak 180 paling banyak deh. Tapi ini 210. Jadi kayak bisa nampungnya banyak. Kalo mau ganti kanan-kiri, pedenya. Gak usah kayak tuang-tuang dulu ke plastik lain atau ke botol lain. Langsung ditampung disini aja. Jadi kayak lebih gampang, lebih memudahkan. Dan dia super silent. Gak berisik sama sekali. Bener-bener aku ketakju banget sih sama suaranya. Bener-bener alus banget. Ini juga dia layarnya udah LED touchscreen. Jadi kita bisa melihat dan mencetnya dengan gampang dan mudah. Terus ini juga compatible ke botol PPSU. Jadi kalo misalkan kalian mau ganti bawahnya juga bisa sebenernya. Ringan banget. Ini kalo dibawa-bawa jadinya enak. Tidak memberatkan kita di dalam tas. Dan dia satu-satunya. Lupa ASI Hospital Grade di Indonesia. Jadi udah pasti terjamin banget kualitasnya kan. Dia buat mode sendiri ada tiga ya. Ada mode pijat, mode hijab, sama mode dual. Biasa tuh aku kalo lagi pumping, aku tuh caranya adalah pake mode yang pijat dulu 2 menit. Abis tuh sisanya 15 menit kemudiannya aku pake mode yang si hisapnya. Tapi setelah kalian sih, kalian kayak tergantung preferensi masing-masing. Cuman aku lebih sukanya kayak gitu. Dan ini levelnya bisa sampe 9. Cuman menurut aku kayak level 1-nya udah cukup banget kok buat meresnya. Jadi gak sampe level 9 gitu. Dan gak akan sakit sama sekali. Bener-bener alus banget ini ya. Soalnya kan juga ada yang 24, 27, 30 ya guys. Dan aku pake yang 24. Ini level-levelnya tuh bisa memacu LDR juga. Dan bener-bener gampang banget dibawa-bawa sih. Jadi bener-bener lengkap banget dalam satu produk kayak gini. Oke sekarang lanjut buat yang beauty produknya. Beauty produknya ini aku ada 2 produk yang satu tipe gitu ya. Ini aku lagi lumayan suka banget, obses banget sama 2 cushion ini. Tapi yang paling aku lagi obsesin sih ini sih, si Gale ini. Ini aku lagi sering banget pake. Jadi gara-gara diracunin sama adek aku, adek per aku. Ini tuh cushionnya bener-bener skin-like. Cuman emang buat warnanya aku agak sedikit kurang match sih. Karena ini agak sedikit keterangan buat aku. Dan ini yang paling mendekati gitu. Cuman kayak karena dia kayak skin-like. Jadi emang aku pakenya gak usah tebal-tebal. Gak bagus juga. Coverage-nya juga bagus walaupun dia skin-like. Jadi kayak warnanya sebenernya gak begitu kelihatan gitu. Kalau udah dipakein makeup seluruhan ya. Cuman pas awal-awal tuh kelihatan kayak agak beda. Tapi ini cushion bener-bener aku suka banget sih keringanannya, skin-like-nya, dan coverage-nya. Jadi kayak all-in-one yang dibutuhkan banyak orang. Dan dia ada HPF 30, guys. Cuma deh kalian cek di video aku diri. Sekeli ada yang Januari makeup haul kalau gak salah. Itu kalian bisa lihat. Begitu aku lagi pake cushion ini. Bener-bener bagus banget hasilnya, guys. Selanjutnya adalah The Origin Note. Ini tuh cushion-nya ada serumnya di dalamnya. Jadi dia punya kandungan-kandungan skincare di dalamnya. Hasilnya bagus banget di kulit. Bener-bener kayak dewy finish. Yang emang gak lengket, gak berat sama sekali. Masih ada coverage-nya juga. Tapi itu dia ada skincare-nya. Jadi bantu kayak ngerawat kulit kita gitu loh. Jadi gak bikin kulitnya jadi kelapa-napa. Tapi coverage-nya lumayan tinggi banget. Jadi kayak aku biasanya aku tap-tap kesini dulu nih. Biar gak terlalu ber-coverage banget. Gak terlalu cakey banget gitu. Sini coverage-nya tuh jadi kayak full coverage. Tapi masih skin light, masih nyatu sama kulit. Jadinya kayak bagus hasilnya, guys. Cuman ini aku yang medium neutral. Aku agak sedikit salah warnanya. Sebenernya kayak kalau udah nyatu sama kulit. Itu kayak warnanya jadinya kayak mirip-mirip aja sih sama warna aku. Cuman pas awal-awal tuh kayak aku ini terlalu kuning buat aku. Terlalu medium gitu. Karena biasanya aku selalu pake yang medium stone gitu ya, guys. Kalo misalkan light itu biasanya aku kayak keterangan. Cuman kalo di original kayaknya aku harusnya yang light deh. Terakhir ini adalah parfum. Ini parfumnya Kiara. Collab sama Head & Body. Ini yang nge-gentle bloom judulnya. Atau judulnya lagi nama si Wanginya. Wanginya tuh bener-bener kayak powder yang enak banget. Powder fresh tapi bukan fresh yang kayak bikin pusing ya. Freshnya fresh ada manisnya dikit. Jadi ini sebenernya tuh agak mirip-mirip sama kolon bayi gitu loh. Bener-bener enak banget. Cuman kan kalo kolon bayi kan agak cepet banget ilangnya ya, Shay. Kalo ini kan parfum EDP, jadi lebih tahan lama dan kayak bener-bener enak banget buat hari-hari. Terus yang aku suka juga, ini packagingnya kecil ya. Jadi kayak bisa dimasukin ke tas, guys. Travel friendly, ya kan? Congrat, saya Kiara ya. Oke, jadi itu dia April fave aku atau serba kesayangan bulan April aku. Moga informasi dari aku bermanfaat ya, guys. Semoga kalian suka juga sama videonya. Kalo misalkan kalian suka, jangan lupa like, subscribe dan share ke temen-temen kalian. Bye-bye, selamat menikmati ya.